Intro Saudara KPK Periksa Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. KPK juga telah memeriksa sejumlah pejabat dan ASN di lingkungan kementan adanya dugaan gratifikasi pejabat Eslon. Presiden pun kembali mengingatkan para menterinya untuk berhati-hati mengelola uang negara. Pula balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara karena yang kita kelola ini di setiap kementerian gede banget harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Pula balik saya sampaikan, sekecil apapun. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akhirnya memenuhi pemeriksaan penyelidik KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Usai diperiksa penyelidik KPK, selama 3,5 jam Senin kemarin, Syahrul Yassin Limpo berjanji akan kooperatif. Alhamdulillah, saya sudah diperiksa secara profesional, saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, akan pun dibutuhkan saya siapkan. Pak tadi apa saja yang didalamin, Pak Olin, penyelidik KPK, Pak? Dua kali Syahrul Yassin Limpo mangkir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, yaitu pada 6 Juni dan 16 Juni. Hingga KPK melayangkan panggilan ketiga, karena klarifikasi mentan Syahrul Yassin Limpo sangat dibutuhkan pilih di KPK. Indonesia Corruption Watch atau ICW menduga kasus korupsi yang terjadi di Kementerian Pertanian terkait gratifikasi atau indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara. ICW minta KPK segera membuka kasus di Kementerian Pertanian sebagai bentuk kepastian dan transparasi pada masyarakat. Pertama, tentang tindak pidana korupsi gratifikasi. Kemudian yang kedua, indikasi korupsi dengan dimensi kerugian keuangan negara. Kalau memang itu ada tindak pidana korupsi gratifikasi, berarti ada penerimaan-penerimaan yang tidak wajar diterima oleh seorang penyelenggaraan negara dalam hal ini. Kemungkinan adalah Menteri Pertanian. Namun, hingga saat ini, KPK belum menjelaskan kepada publik dugaan korupsi apa yang tengah diselidiki di Kementerian Pertanian. KPK berjanji segera mengumumkan hasil analisis penyelidikan dari keterangan para saksi. Selain mentan Syahrul Yassin Limpo, KPK juga memeriksa beberapa pejabat dan ASN di lingkungan Kementan. Di antaranya, Sekjen Kementan, Kasdi Subagiono, dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Muhammad Hatta. KPK tidak menampik ada dugaan gratifikasi pejabat Eselon di Kementan. Ya, beberapa pejabat di Kementerian Pertanian dan termasuk juga ASN. Keduanya sudah pernah dipanggil KPK untuk dimintai keterangan enggak, Pak Kasdi dan Pak Hatta? Informasi yang kami peroleh sudah termasuk. Sudah termasuk. Sudah pernah dipanggil? Sudah termasuk, ya. Korupsi itu kan ada 30 tipologi. Jadi yang perlu sebagai pemahaman, korupsi itu ada 30 tipologi. Tidak hanya pasal 2, pasal 3 yang selama ini kita tahu ya, misalnya berhubungan dengan kerugian keuangan negara. Sementara itu dilansir dari laman ILHKPN-KPK. Syahrul Yassin Limpo melaporkan harta kekayaan sebesar 2,05 miliar rupiah untuk periode tahun 2022. Dengan rincian berupa tanah dan bangunan senilai 11,31 miliar rupiah. Kendaraan sejumlah mobil dan motor Harley Davidson senilai 1,4 miliar rupiah. Harta bergerak senilai 1,1 miliar rupiah. Sedangkan kas atau setara kas senilai 6,1 miliar rupiah. Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Satu bulan berlalu sejak Menteri dari Partai Nasdem Menkominfo Nonaktif Jodhige Pelate ditahan kejaksaan agung atas kasus proyek menara BTS 4G, kini Partai Nasdem menghadapi isu rasuah kembali. Kedengan politisasi dalam pemeriksaan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo oleh KPK pun mencuat. Sebelum diperiksa, Syahrul Yassin Limpo sempat menyinggung proses hukum di Kementerian Pertanian dengan aspek politik. Saya juga menyimak sejumlah pihak mengaitkan proses hukum ini dengan aspek politik. Semoga ke depan hukum dapat ditegakkan dengan benar. Sementara itu, Partai Nasdem menyikapi dengan santai pemeriksaan Syahrul Yassin Limpo. Menurut wasekjen Partai Nasdem, Deddy Ramanta, pemeriksaan Limpo adalah peristiwa biasa karena masih berupa dugaan. Nasdem mengaku akan terbuka agar KPK bisa melaksanakan tugas sesuai ranahnya. Di sisi lain, Ketua KPK Firly Bauri membantah ada politisasi dalam penindakan korupsi di KPK. Firly menyebut KPK bekerja profesional. Yang jelas adalah setiap warga negara yang dipanggil di minta keterangan sebagai saksi itu pasti ada karakteria dan syarat yang sepenuhnya. Berawal dari laporan masyarakat, isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian berembus kencang hingga menyeret nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Presiden pun kembali mengingatkan para menterinya untuk berhati-hati mengelola uang negara. Pula balik saya sampaikan hati-hati mengelola keuangan negara. Karena yang kita kelola ini di setiap kementerian ini gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Pula balik saya sampaikan, sekecil apapun. Saya mohon keadilan untuk bertanggung jawab itu saja. Saya tidak punya niat jahat. Tapi bertanggung jawablah. Punya hati nurani lah. Hompasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasasas